Halo Sobat Gede Kopi, di video kali ini admin akan mengupdate info mengenai gadget terbaru milik Samsung, yakni Samsung Galaxy M21. Sebelum lanjut silahkan ngopi dulu, kalau sudah silahkan subscribe channel ini agar bisa bergembang dan bermanfaat bagi semua orang. Sebelum Sobat membeli ponsel ini, langkah baiknya simak dulu kelebihan dan kekurangannya. Daripada berlama-lama lagi, mending langsung saja simak 7 kelebihan dan kekurangan Samsung Galaxy M21 yang dirilis di Indonesia. Pertama, layar Super AMOLED beresolusi Full HD+. Samsung Galaxy M21 ini sudah dibekali layar 6,4 inci dengan panel Super AMOLED beresolusi Full HD+, 1080 x 2340 piksel. Ponsel ini mengusung konsep desain Infinity-U Display dengan sebuah waterdrop notch pada bagian atas untuk menampung sebuah kamera selfie. Layar pada ponsel ini sudah diproteksi Corning Gorilla Glass 3. Sementara itu, pada bagian audionya sudah mendukung Dolby Atmos yang berguna untuk meningkatkan pengalaman streaming film atau bermain game. Kedua, triple camera dengan sensor 48MP. Pada sektor fotografi, Samsung Galaxy M21 ini hadir dengan pengaturan triple camera. Kamera utama 48MP, kamera ultrawide 8MP, dan kamera depth 5MP. Dengan pengaturan tersebut, kamu bisa menikmati fitur pengambilan foto landscape hingga sudut pandang 123 derajat atau fitur left focus untuk membuat foto bokeh. Pada sektor perekaman video, kamera ponsel ini sudah sanggup merekam hingga kualitas 4K 30fps. Selain itu, ada juga kamera depan 20MP yang gak kalah jernih untuk kebutuhan selfie atau melakukan panggilan video bersama teman, kerabat, hingga rekan kerja. Ketiga, dapur pacu kencang Exynos 9611. Samsung Galaxy M21 ini sudah dilengkapi dengan dapur pacu kelas menengah Exynos 9611. Performa chipset ini bisa dibilang cukup kencang untuk kebutuhan pengguna harian hingga kebutuhan berat seperti multitasking beberapa aplikasi atau bermain game Android grafis SD terkini. Untuk mendukung performanya, chipset ini dibadukan RAM 4GB dan memori internal 64GB, di mana masih dapat diupgrade hingga 512GB menggunakan slot microSD. Keempat, baterai besar 6000mAh dengan fast charging 15W. Untuk sektor daya, Samsung Galaxy M21 ini mengusung baterai berkapasitas 6000mAh yang punya daya tahan lama. Selain itu, ponsel ini juga sudah mendukung pengisian daya cepat 15W sehingga tidak butuh waktu lama untuk menunggu baterai hingga terisi penuh kembali. Pelima, Android 10 dengan One UI 2. Samsung Galaxy M21 sudah menjalankan sistem operasi Android 10 dengan balutan antarmuka One UI 2. Selain itu, ada juga fitur seperti iGame Booster untuk optimalisasi kenyamanan bermain game, mulai dari mengelola suhu smartphone, manajemen memori, dan daya tahan baterai. Di samping segala kelebihannya, tentu ada juga kekurangan Samsung Galaxy M21 yang bisa jadi bahan pertimbangan sebelum memilikinya. Apa saja kekurangannya? Pertama, belum dilengkapi konektivitas NFC. Sayang sekali, Samsung Galaxy M21 hadir tanpa adanya fitur NFC. Kemungkinan besar hal ini untuk menekan harga dari ponsel ini sehingga bisa dibanderol dengan harga lebih murah dari ponsel midi kompetitor. Kedua, fingerprint masih sensor fisik. Samsung Galaxy M21 ini ternyata masih mengusung sensor sidik jari fisik yang diletakkan pada bagian belakang bodi. Sama seperti sebelumnya, alasan belum mengadopsi sensor fingerprint under display untuk menghemat budget sehingga bisa dibanderol dengan harga lebih terjangkau. Namun, nggak perlu khawatir, kamu masih bisa menggunakan fitur face recognition lewat kamera depannya yang beresolusi 20MP. Ponsel ini meluncur dalam 3 pilihan warna, yakni blue, black, dan green. Itulah dari sekilas mengenai kelebihan dan kekurangan dari Samsung Galaxy M21. Menurutmu, apakah HP Samsung terbaru ini worth it untuk dimiliki? Yuk tuliskan pendapat kamu di kolom komentar di bawah video ini. Seperti biasa, saya Admin Gerokopi, pamit undur diri, sampai ketemu lagi di video menarik berikutnya. Bye! Terima kasih telah menonton!